Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan bus ini ya, bus rimbaraya dengan menggunakan bodi XJD SR3 Dan untuk sasinya sendiri ini menggunakan sasis dari Hino RK8 atau R260 Dan mode ini adalah mode dari Mas Sanggasa Putra dan juga Pak Farid Madiawan Untuk statusnya ini adalah sel ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat untuk mencoba banget ini bisa langsung menghubungi admin yang ada di bawah ya Oke teman-teman, dalam kesempatan video kali ini kita akan melakukan perjalanan ya Menggunakan armada rimbaraya ini teman-teman Dan untuk kredit livery-nya nanti saya sertakan di deskripsi ya teman-teman Oke teman-teman, sebelum melihatkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak akan tinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung saja ya Kita akan mulai untuk perjalanannya Tuh, Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita mulai dari start terminal Purwokerto, teman-teman Tuh, di SRT game keren banget, teman-teman Terus, mantap ya Apalagi di pasangan dengan body ini ya Body XHD SR3, teman-teman Ini variannya yang ultimate Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video reviewnya Bisa tonton di link yang ada di deskripsi ya Ini sudah kita review sebelumnya Tetapi belum kita pasang untuk livery-nya Kapan-kapan kita akan menggunakan PO Mansion ya Karena PO Mansion ini keren banget untuk livery-nya Khas gitu ya teman-teman Mungkin teman-teman ada yang dari ini Yang suka dari PO Mansion Tapi penyebutannya itu mansion apa mansion ya Yang tahu bisa komen Nah ini sedang langsung merah ya Kita harus start terminal Yang sudah hijau Ini kita coba ke kanan ya Ke kanan itu kemana Siapa tahu lebih dekat Kita coba aja Kanan lalu ke kiri Karena Sekarang itu kan Buzin itu mapnya Ini ya luas banget gitu ya Jadi Untuk Berkeliling di mapnya itu ya Sangat lama banget Karena Saya sendiri itu mungkin Menggunakan Yang ada di Kota-kota tertentu saja ya Karena Ya bingung mau menggunakan mana Nah karena Ya ini Banyak map itu yang bagus-bagus Dan disini untuk bagian Settingan dari modnya Tersendiri itu Enak banget ya Jadi cocok bagi teman-teman Yang ingin merasakan Mod settingan Mod cell gitu ya Tapi bisa kalian merasakan Ketika ini ya Kan ini Pak parit itu ada yang Mod free juga Mampu sama-sama ya Nah itu Settingan dari ya Hampir sama Tapi kalau Mod cell kan ini Untuk mesinnya itu Sudah 3D gitu ya 3D bergerak gitu Kalau Mod free kan Untuk Masinnya Itu Masih 2,5D gitu ya Wih Keren banget ya Ini dimana ini Wih bentar ini Wajib screenshot sih Kita foto-foto dulu Disini ya Karena Saya baru Kesini Pertama kali ini Teman-teman Mungkin dari teman-teman Itu Sudah Banyak yang kesini Tapi kalau saya itu Baru sekali ya Kesini itu Ini kita Lepaskan dulu Kita Keataskan Bentar ya Nah ini Kayaknya udah pas Kita capture saja Tuh Mantapin Ada tuh Gua Wih Sekeren ya Kita Terima kasih Kayaknya Kayaknya Kalau Lurus itu Satu Arah Tapi Nggak Tahu Juga Sih Mantap Ya Loh Wih Sekeran Ada Ini Kayaknya Sengaja Terowong Wih Keren Underpass General Sudirman Purwakerto Wih Mungkin dari Memangun Yang dari Purwakerto Bisa Komen ya Bilang Hadir Bang Gitu ya Ini Kita Menjerajah Purwakerto Dan kawan-kawan Kita akan Mencoba Map Ini Map Madiun Karena Udah lama Nggak Kemadi Nanti Kita Kalau Kemadi Itu Ke Ini Ke Mana Itu Ke Apa Itu Alun-alun Sama Ini Ringrote Ringrote Madiun Kota Ini Kita Belok Ke Kiri Oh Lulus Ace Ternyata Tapi Di Map Itu Belok Ke Kiri Gitu Ini Kalau Belakang Dikasih Lampu Setra Ini Kelankeran Tapi Ini Misalnya Nggak Ada Tapi Nggak Apa Ya Tapi Kayak Selendang Belakang Ini Agak Beda Sama Yang SR2 Kemarin Selendang Bagian Belakang Mungkin Menyesuaikan Dari Tampak Belakang Itu Ya Yang Di Bagian Atas Mungkin Itu Tangan Dan Sekarang Ini Masih Loading Up Ini Kita Ke Mad Jenang Mad Sedang Penyebutannya Ini Gimana Waduh Ini Jalannya W Sekeren Ya W Bergelak Kelok Ini Seperti Game Game Meropas Tapi Kalau Indonesia Kan Lebih Enak Gitu Kadang Ada Jalan Berlubang Terus Ada Juga Jalan Berkelok Bergelak Juga Ada Trafik Yang Ngeblom Gitu Ya Apanya Itu Kalau Game Lain Kan Ya Mungkin Jalannya Ada Yang Berkelak Kalo Cuman Ya Nggak Sepadet Di Misir Ini Yang Untuk Ngapanya Kayak Game Ropanya Pokoknya Game Sebelah Game Eropa Selama Itu Kan Kebanyakan Jalan Tol Terus Kalau Selurian Padet Kayak Gini Kan Garang Banyak Kalau Padet Gini Kan Kita Berhenti Timur Saja Terus Kita Screen Sekeran Kalau Jalannya Itu Jalan Tol Lurus Semua Kan Ya Bosen Bikin Ngantuk Tapi Kadang Ya Bosen Ini Bikin Ngantuk Juga Kenapa Kok Pokoknya Obet Ngantuk Itu Ya Bermain Bosen Aja Karena Ya Itu Waktu Gameplay Itu Sangat Panjang Banget Apalagi Map Nya Sangat Luas Sekali Jadi Kadang Membuat Ngantuk Gitu Tapi Mungkin Kalau Biar Nggak Ngantuk Itu Di Ini Ya Ditambahkan Musik Waduh Tidu 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 Kenapa Ini Dan Ini Kita Rekamannya Langsung Nggak Jadi Tidak Ini Tidak Kita Rekam Suara Sendiri Tidu Nggak Tapi Kadang Itu Kita Rekam Suara Sendiri Jadi Kalau Rekam Suara Sendiri Video Sendiri Itu Biasanya Makin Ribet tapi kadang ya kalau direkam secara bersamaan itu juga kadang harus memerlukan effort yang lebih pokoknya dari kita itu jangan sampai menutupi di bagian mikrofonnya karena kalau mikrofonnya terlutup itu suaranya ini loh berubah-ubah kan pernah tuh saya tuh mereka mereka melangsung ini dengan suaranya itu kadang itu agak jelas ada yang kedap gitu kan ada itu jadi mungkin effortnya itu seperti itu karena saya ini ya belum memiliki apa itu mikrofon karena kalau headset saja kan kurang keras gitu yang menerjauh itu jadi kepenuhi tuh ini ya dekan suara di bawaan HP teman-teman dan kita berhenti di sini aja nanti kita akan melanjutkan lagi entah perjalanan ke mana dan menggunakan armada apa-apa mungkin next time kita akan menggunakan armada double hacker karena kita ini udah lama enggak menggunakan armada double hacker dan entah kapan ya untuk armada UHD MHD MHD yang single-class terus yang HDD double-class maupun single-class itu di-update nanti kita akan update informasinya dan informasi terbaru ini kayaknya mau ada garapan dari ZBoost 2 HD Cetra single-class itu yang hasil udah diumumkan di ini ya YouTube komunitasnya pasang gasaputro tuh entah kapan akan rilisnya kita belum tahu nanti kalau ada informasi lebih lanjut kita akan membahas ya teman-teman oke mungkin cukup sekian terima kasih yang udah menonton videonya sampai akhir sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan saya kata-kata semuanya akhir kata sahabat berisiap tanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam positif mani terima kasih